Halo Arikadi, berjumpa kembali dalam channel Totos Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran matematika untuk KUIKULUM 2013. Ini ada di kelas 11 mengenai lingkaran. Oke, kita lihat langsung ya. Nah, ini judulnya, Memotong Lingkaran di Dua Titik. Oke, garis Y9MX tambah M tambah 7, akan memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat seminggu 25 di dua titik yang berbeda. Bahkan nilai M yang memenuhi adalah, oke. Pertama-tama, ini sebenarnya catatannya gini ya. Catatan, ada tiga kasus mengenai garis dan lingkaran. Nah, yang pertama itu misalnya lingkaran yang begini ya, garisnya gini. Nah, itu kena di sini. Itu tuh, idenya gini. Garisnya ini, sub-tituksi ke sana, nanti dapat persamaan dalam X gitu. Lalu kita cek di skiminan. Nah, di skiminan itu lebih besar dari 0. Kalau kasusnya gini. Jadi ini tuh kena di dua titik atau memotong. Yang kedua, kalau lingkarannya gini, garisnya gini. Nah, ini istilahnya menyinggung. Nah, itu kena di satu titik aja. Nah, gitu ya. Ya, kalau bahasa saat-saat hari, keserempet gitu ya. Dan ini diskriminannya sempet dengan 0. Yang ketiga, kalau yang gini. Nah, itu. Tidak potong, tidak singgung. Ini diskriminan dan bikin cedera. Oh, iya. Jangan lupa ya. Diskriminan itu humusnya. B kuadat min 4AC. Ini persamanya dalam AX kuadat tambah BX tambah C semenangnya 0. Nah, gitu ya. Nah, itu koefisien X kuadat namanya A. Koefisien X namanya B. Yang langkah saja dikasih nama C. Itu konstata. Oke. Langkah pertama, Nah, kita substitusi dulu ya. Oke, langkah pertama. Ini lingkarannya kan X kuadat tambah Y kuadat semenangkan 25. Berarti X kuadat ditambah Y kuadat ini diisi. Nah, ini M X ditambah M ditambah 7 kuadat semenangkan 25. Oke. Nah, sampai sini. Wah, rapat juga ya. Langkah kedua. Langkah masih langkah pertama ya. Ini kita bikin begini aja lah ya. M X tambah M Tambah 7 Dikali M X Tambah M Tambah 7 Lalu 25-nya pindahin ya. Mesti kurang 25. 9.0 Nah, sekarang kita mau Ayun-ayun. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Nah, gitu. Lalu nanti berikutnya. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Lalu berikutnya. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Oke. X kuadat ditambah. Ini kali ini ya. Berarti M kuadat X kuadat. Ini sekarang kali ke sini. Berarti M nya kuadat tapi X nya enggak. Ini kali ke sana. Oh, itu 7 M X. Ini kali ke sini. Ditambah M kuadat X. Ini kali ke sini. M kuadat ya. Ini kali ke sini. 7 M. Oke. Ini ketemu ini. 7 M X. Ini kali ke sini. 7 M. Ini ketemu ini. 49. Dikurang 25. 9.0 Oke. Sekarang kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan nih. Ini yang ada kuadat-kuadatnya. Oke. Bukan, bukan. Salah. Yang ini, yang ini. Yang X nya kuadat maksudnya ya. Yang X nya kuadat. Ini hapus dulu ya. Jangan mau ganggu ya. Oke. Beres. Nah ini dia keluarkan. 1 tambah M kuadat kali X kuadat. Beres. Sekarang yang X nya saja. Yang X nya saja. Itu berarti. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ada lagi enggak? Ada yang ini. Oke. Berarti. Ditambah. Coba ya. M kuadat sama M kuadat. 2 M kuadat ya. 2 M kuadat. 7. Ini 7 M X. Ini 7 M X. Berarti 14. M X. Oke. Nah sekarang yang ini ya. Berarti ini tuh. Di bawah aja ya. M kuadat. Sisanya nih yang angka-angka. M kuadat. 7 M ketemu 7 M. 14 M. Lalu 49 kurang 25. Hmm. Nah itu. 24. Sama dengan 0. Oke. Yang ini A. Karena komisian X kuadat. Yang ini B. Yang ini C. Nah sekarang. Diskriminan. Sama dengan. Oh bukan. Kan mau memotong. Memotong. Ini langkah kedua nih. Diskriminan lebih besar dari 0. Berarti B kuadat. Min 4 AC. Lebih besar dari 0. B kuadat. Berarti ini dikuadatin lagi. 2 M kuadat. Tambah 14 M. Dikuadatkan. 4 kali A. 1. Tambah M kuadat. Kali C. C nya ini nih. M kuadat. Tambah 14 M. Tambah 24. Lebih besar dari 0. Begitu ya. Oke. Nah sampai sini. Kita mau mengkuadatkan ini nih. Jangan lupa ya. Ini kan ada bentuk nih. Pencatatannya. Ada bentuk. Kalau A ditambah B kuadat. Itu ngejainnya. Kiri kuadatkan. Kanan kuadatkan. Tengah-tengah. 2 AB. Dikumpul kali 2. Kalau ini gimana? Kalau ini. Kiri kuadatkan. Kanan kuadatkan. Minus. Dikuadatnya jadi plus. Kumpul kali 2. Minus. Minus 2. AB. Nah. Jadi gitu ya. Kalau gitu ini dikuadatkan. Kiri kuadatkan. Jadi 4 M pangkat 4. Kayaknya serem ya pangkat 4 ya. Tapi kita lihat dulu aja ya. Kanan kuadatkan. Ini berarti jadi. 14 x 14 itu 196. 196 M kuadat. Ya tangannya dikaliin. Dikumpulkan tuh ya. Kayak AB. Terus dikali 2. Nanti 2 x 2. 4 x 14. Ini mana? 5 6. M ini jadi pangkat 3 nih. Oke. Yang ini sekarang ya. Ini gini aja. Dikati 4. Ini nunggu gitu ya. Kita mau kalin ini. Ini. Kalau ini. Kalau ini. Gitu ya. Terus nanti. Ini. Kalau ini. Kalau ini. Wah. Luar biasa ini. Ini kalau disini. M kuadat. Ini kalau disini. 14 M. Ini kalau disini. 24. Ini kalau disini. M pangkat 4. Ini kalau disini. 14 M pangkat 3. Ini kali ini. 24 M kuadat. Lebih besar dah. Ini 0. Oke. Kita lanjutkan di kertas yang berbeda ya. Oke. Coba dulu nih. Ternyata ya. Tulis dulu nih. 4 M pangkat 4. Nah ini. 4 M pangkat 4. Terus. 5 6 M pangkat 3. 5 6 M pangkat 3. Lalu. 1 9 6. M kuadat. Nah. Sekarang dia yun nih. Oh. Ini kita. Hapin dulu aja ya. Nah. Kita hapin dulu begini. Ini ada yang M pangkat 4 ya. M pangkat 4 ditulis. Oh. Sita susun dah yang baru besar. Lalu. Ada M pangkat 3 ada. Ada nih. 14 M pangkat 3. 14. M pangkat 3. Lalu. Ada lagi. Nah ini. M kuadat dengan M kuadat. 25. M kuadat. Berikutnya. 14 M. 14 M ditambah. 24. Begitu ya. Oke. Sekarang lebih besar Dino. Lebih besar Dino. Oke. Sekarang. 4 M pangkat 4 ditambah. 56 M pangkat 3 ditambah. 196 M kuadat. Nah ini ya. Kita kali-kali. Minus 4 M pangkat 4. Ini ketemu ini. Minus 56 M pangkat 3. Ini ketemu ini. Negatif 100 M kuadat. Ini ketemu ini. Negatif 56 M. Ini ketemu ini. Negatif 96. Lebih besar Dino. Wah. Ada yang istimewa. Ini sama ini dicoret abis. Ya. Yang ini juga. 56 M pangkat 3. Dengan negatif 56 M pangkat 3. Lalu. Ini ketemu ini. Ini jadi 96. 96 M kuadat. Negatif 56 M. Dikurang 96. Nah. Kita mau faktorkan. Tapi. Angkanya jangan besar-besar gini. Bagi 8. Bagi 8 ya. Kita bagi 8 ya. Bagi 8 itu jadi 12. 12 M kuadat. Lalu ini. Negatif 7 M. Bagi 8 itu. Sama nih. 12 lebih besar Dino. Oke. Kita faktorkan ya. Nah ini salah satu cara yang. Lumayan mudah. Kalau ada 12 M kuadat ya. Tulis aja 12 M. 12 M. Dibagi. 12. Gitu. Ini salah satu cara aja ya. Jadi kalau. Dia 10. 10. 10 bagi 10. Gitu. 5. 5. 5 bagi 5. Lalu. Sebenarnya ada cara lain. Satu baris. Tapi satu baris. Mikirnya agak banyak. Banyak yang merasa. Kesusahan. Nah sekarang ujung ketemu ujung. Dikaliin. Jadi berapa. Kali berapa. Negatif 144. Dijumlahin yang tengah. Negatif 7. Nah kalau sulit. Negatifnya gak usah dipikirkan. 144 aja dulu. 144 itu. Tembak-tembak aja. 12 x 12. Misalnya gitu ya. Gak jadi 7. Nah ini sebenarnya ada nih. 9 x 16. Nah. Sekarang baru mikirin negatifnya. Mau jadi negatif 7. Kalau gitu. 16 nya dikasih negatif aja. Yang besar dikasih negatif. Nah sekarang jadi. Plus 9. Min 16. Nah sekarang. 12 nya. Kalau bagian ini bisa. Bagian ini gak bisa. Bagian ini bisa. Bagian ini gak bisa. Kalau gitu di pecah saja. 12 nya diganti. Jadi 3 x 4. 3 x 4. Nah. Sampai sini. Kalau kita bagi nih. 4 M. Tambah 3. Sini. 3 M. Di kolom 4. Itu bisa dari 0. Nah sekarang kita belajarin masing-masing. 4 M. Tambah 3. Semua 0. Kita cari dulu. Batasnya. Min 3. Min 3. Min 4. 3 M. Min 4. Semua 0. 3 M. Semua 4. Berarti M nya. 4 M. 4 M. 3 M. Sekarang buat. Sebelah kan. Min 3 angkat. Itu di. Kirinya. 4 M. 4 M. Itu positif. Berarti di kanannya. Sekarang. Kita coba titik. Misalnya. Di antara sini itu 0 nih. Ya. 0 isi di sini. 4 x 0. 3. Tutup aja. 3 x 0. Eh. Ya 0. Berarti 3 x min 4. Min 12. Nah kita cuma butuh tandanya min. Min 12. Nah coba ini di sini. Gitu ya. Cobain di sini. Nah tapi ada cara cepatnya. Kalau persamaan kuadrat. Kayak gini nih. Lalu dapat 2 titik. Lihat koefisiennya aja. Koefisiennya plus. Ya. 4 M sama 3 M. Jadi plus. 12 M kuadrat. Berarti kalau di kiri. Kalau plus. Berarti dari kiri nih. Plus. Min plus. Pasti serang sering gitu. Kalau dia min gimana? Jadi min plus min. Oke. Sampai di sini minta lebih besar dari 0. Bukan ini negatif. Eh ini positif bukan. Tapi tandanya. Oke. Berarti jawabannya itu adalah. Dari sini ke sini. Dari sini ke sempat sini. Kalau gitu jawabannya. M. Kurang dari min 3 x 4. Atau. M nya lebih besar dari 4 x 3. Coba kita lihat. M kurang dari. Min 3 x 4. Atau M bisa dari 4 x 3. Oh. Jawabannya yang. Dipilih. Yang D. Oke. Kira-kira bisa ya. Eh. Banyak berlatih. Banyak berjaga. Dari sini. Substituksi. Jangan diskriminan. Sesuai yang diminta. Cuma ini. Agak panjang. Karena memang lipat. Giga. Oke. Jangan sampai di sini. Terima kasih. Dari sini. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga like. Share. Subscribe. Untuk update. Android. Pelajaran. Serti. Baik. Semoga masih semuanya. , Serti. sub indo by broth3rmax